Hai karena pemberontakan di Indonesia yang namanya PKI dipelopori oleh DNID itu habib itu jadi jangan ngomong keturunan Nabi di sini habibnya adalah pemberontak dan itu PKI itu itu harus tahu jadi Monggola islahlah yang bener enggak usah ngaku apa kurang sih kalau tidak keturunan Nabi mengatakan bahnya mirot 70 kali atau ketemu Allah 70 kali semalam Rasulullah nya sekali loh Hai itu kelakuan setan bilang nganggung ngaku keturunan Nabi bagaimana mana ada orang Arab yang juara olimpiado fisika olimpiado kaca Inggris Habib yang ngapal koran gitu juara gitu ada nggak orang goblok-goblok ngaku keturunan Nabi Oh enggak sampai datang dari Madura kapan sudah sudah lama di Jakarta tapi belum dapat merogoman seperti Habib-Habib itu yang bisa ambil jutaan-jutaan bersama saya ya kelompok-kelompok tertentu terutama Habib-Habib menaruh bagi-bagi bagi masyarakat begini login habib itu adalah orang nyaman punya kelompok sendiri yang mengatasnamakan Habib tapi tidak keturunan Nabi jadi Habib itu harus dipisahkan dengan keturunan Nabi bahkan sekarang sudah ada 180 orang yang katanya Habib itu melakukan kentas DNA dan ternyata dia keturunan orang Arab pun tidak lebih banyak keturunan Yahudi kelas Ndn Eropa dan keturunan India bahkan yang sudah terkenal artis yang terkenal anak Habib yang ilmuwan dalam ulama penali tafsir Hai Uraisyah itu ternyata genetika Arabnya ya 3% atau 4% sementara mereka banyak muhibin juga dalam muhibinnya ini rata-rata tidak tahu sejarah tidak mau melihat sejarah dan tidak mau mengerti pengetahuan kita memasuki kawasan jahiliyah lagi ciri-ciri jahiliyah adalah membangga-banggakan ini bapakku ini nasabku ini sukuku ini keturunan itu kalau dia jadi imigren yang baik dia harusnya membantu tercapainya kemerdekaan Indonesia ini dengan merem emosi dan godopnya bukan malah memaki-maki dan yang lain-lain dan senantiasa menjadikan polusi ruang media ini demikian parahnya ini sudah politik sekali politik sekali polusi sekali jadi semakin membuat kacau kalau kita sudah dalam keadaan begini tidak cawe-cawe segera Hai saya ragu ini akan selesai perbedaan nasab ini enggak akan selesai setiap hari tambah searchingnya semakin dalam semakin dalam semakin melukai kalau pertama aja ya paling-paling efeknya menampar menyinggol ini ini sudah menusuk Hai sampai terjadi pemungkaran kuburan karena nasabah alawi dibungkar ini bukan ini usaha kakek moyang saya bukan nasabah alawi bungkar pembungkaran kuburan gimana-mana di Madura ada di Semarang ada di Jogja ada di Pemalang ada di Pekalongan sendiri dekatnya Habib Luhwi ada yang enggak ada kuburan ini kuburan kuda mati dianggap kuburan mbak abut apa-apa baklapi wah Masya Allah jadi lu apa bahkan saya sudah membentuk Patron Garuda Nusantara cabang ampel karena apa tanah ampel itu diroyok-royok orang FPI orang HTI orang Wahabi yang klan balawi maka sabentuk di sana dan siap menghadapi karena pasti akan meledak Hai jadi keluarga ampel malah tidak menguasai tanah ampel yang menguasai Arab Arab kabiran dari Yaman itu yang mengaku Habib mengaku Habib dan pemerintahnya diam saja karena apa dia menempatin Habib-Habib itu pada kekuatan negara penasihat presiden di lembaga NU banyak Habib Bodong juga hehehe ya singgah mereka-mereka yang ditempatkan enggak masalah memang orang baik tapi dimanfaatkan oleh Habib-Habib Bodong yang ngaji barangkali baru tiga tahun rusak jadi maka jangan Arab Arab emigran Yaman PKI Arab itu komunis mereka itu dulu saya ngomong aslin komunis saya sudah kesana saya sudah ke Yaman saya sudah mendatangi pertemuan ulama sedunia yang didatangi orang-orang Arab mereka rata-rata organisasi politiknya adalah part hebat itu komunis bahkan anda akan enggak tahu bahwa ia tidak lapat itu komunis alias PKI PKI Arab artinya Mbok sudah apa kalian ini tidak bisa hidup apa kalian ini tidak bisa dihargai apa kalian takut kehumatannya hilang kalau tidak dianggap sebagai keluarga Nabi Mbok gentle saya orang Jawa saya bilang orang orang Jawa enggak keturunan Nabi enggak keturunan Nabi salah tahu siapa masih bangga saya keturunan Nabi Adam mil semua karena nanya dan kenapa ribut-ribut membedakan kasta kelas itu Allah yang ngasih bukan kita kemudian mengkelaskan para Nabi orang ajar itu nggak bisa kelas itu Allah sendiri yang membaginya nah saya keturunan Nabi semua orang keturunan Nabi Mbok sudah ya saya menarik kalau belum saya tes DNA saya tidak berani lagi mengklaim sebagai keturunan Nabi tetapi saya tetap berdakwah dengan di bidang agama karena saya punya keilmu tentang kamu lalu mulailah Robito Islami itu Robito Sapa Alawi itu mengendalikan jadi kambing-kambingnya itu digembala jangan dibiarkan saja karena ngasih setoran kemudian sepertindak saya sendiri kenapa saya ngomong begini Hai karena pemberontakan di Indonesia yang namanya PKI dipelopori oleh BDN ID itu habib itu jadi jangan ngomong keturunan Nabi di sini habibnya adalah pemberontak dan itu PKI itu itu harus tahu jadi Monggola Islah yang bener nggak usah ngaku apa kurang sih kalau tidak keturunan Nabi kawan-kawan Arab yang mengaku Habib atau masuk kelompok Habib Sudahlah kalian yang akan mengklaim mengerti agama kau setirinya orang yang ngerti agama adalah inalloha ma'asabirin mengerti ayat ya yaladina amanu sbiru wa sobaru warobitu watakulloha la'alakum tuflikud jadi sabar mas Habib nge cabar islah mementingkan kerukunan demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa ada keamanan akibat onoran-ontoran yang bersama yang bikin maka stabilitas negara terganggu terkuncangkan maka pembangunan akan terseok-seok semua konsentrasi hanya persoalan pertarungan yang tidak jelundur maka ingat persatuan Indonesia kalau saya main sudah mau dianggap sebagai orang Indonesia maka harus tahu Pancasila Pancasila intinya pada persatuan Indonesia yang kedua naik lagi kemanusiaan yang adil dan beredam kata anda keturunan Nabi pakai kemanusiaan konsekuensinya suntik dulu Ibda bin Nafsi kedalam mulai dari kita jangan nyebar kebaikan tapi dirimu sendiri kelompok muslim masih begitu banyak loh Habib itu yang menghina Nabi loh Hai masa mengatakan sehari semalam bisa merot 70 kali Nabi Muhammad sendiri saja yang terbesar di dunia paling disayangi Allah itu hanya merot sekali seumur hidup itu pun enggak dipercaya kok kalian bisa ngomong seenaknya datukmu bisa merot 70 kali kalau 70 kali waktu hari itu hanya 24 jam berapa menit sekali merot ini apa gendeng makan sabun apa gimana ya ini ada Habib um mirot 70 kali itu urusan apa yang urusan menyelamatkan dunia janya sekali apa dia menyelamatkan planet gitu galaksi yang jumlahnya melihat melihatkan apa dia mengklaim dengan tidak sengaja bahwa dia lebih baik 70 Nabi Muhammad kalah dengan satu Habib mbamu yuk ya kurang ajar itu kamu kalau saya tahu tak kampung kamu itu menghina Rasulullah penghinaan yang betul-betul menghina Hai mengatakan bahnya mirot 70 kali atau ketemu Allah 70 kali semalam Rasulullah nya sekali loh Hai itu kelakuan setan berlangu ngaku keturunan Nabi bagaimana menghina Allah dan Rasulnya masih kekah mengaku keturunan Nabi ingat dulu Hai uang Indonesia pintar-pintar orang Arab bisanya apa mana ada orang Arab yang juara olimpiado fisika inggris habib yang ngapal koran gitu juara gitu ada nggak orang goblok-gobblok ngaku keturunan Nabi sudah lah islah aja kita masih ngomong masih ada kesabaran jangan sampai perisi jawa itu ngaleh ngalah terakhir ngamuk kalau orang maduro cara itu namanya wassalamualaikum warahmatullah terakhir ngamuk